Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan mengenai umbi-umbian dengan tepung-tepungan di background kalian ini ada berbagai jenis tentang pembolongan umbi-umbian apa sih umbi-umbian tersebut ternyata umbi-umbian merupakan bahan abadi yang diperoleh dari dalam tanah dimana macam-macam atau penggolongan umbi-umbian itu ada ubi kayu ubi jalar, kentang talas, gadung garut, kunyit bawang, lobak bit, jahe kencur, gembili ganyong, dan meguang umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat yang kaya akan pati dan memiliki sumber cita rasa serta aroma karena mengandung oleoresin oleoresin biasanya untuk bahan pangan yang mengandung oleoresin itu dikenal dengan rempah-rempahan contohnya seperti jahe kenjur kunyit itu kaya dengan oleoresin jenis umbi-umbian terdapat tiga jenis umbi yang pertama itu adalah umbi akar dimana umbi akar itu sebagai tempat menimpan cadangan makanan contoh dari umbi akar adalah ubi kayu bengkoang ganyong ubi jalar wortel dan ubi sedangkan untuk umbi batang itu sebagai tempat cadangan makannya makannya berada di batang misalnya itu talas suwek kentang dan gadung kemudian ada lagi umbi lapis yang dimana secara struktur dia berlapis-lapis contohnya itu seperti bawang bombay bawang merah itu adalah umbi lapis nah di hadapan kalian ini ada berbagai macam umbi-umbian yang pertama ini adalah kasava atau singkong atau nama lainnya adalah ubi kayu kemudian ada gadung kemudian ada uwi uwi ini buah kelapa yang dikenalnya kemudian ada kentang kemudian ada sweet potato atau ubi jalar ada talas ada ganyong ganyong ini hampir sama seperti laos tapi kalau laos itu kaya dengan ole resin kalau ganyong dia sumber karbohidrat kaya akasera dengan kaya akampatinya kemudian ini ada garut garut ini hampir menyerupai seperti kue lepet jadi dia seperti yang berlapis-lapis kemudian ini ada suwek suwek hampir seperti bangkai bunga bangkai kemudian ini ada gembili gembili ini hampir seperti bengkuang ini adalah produksi umbi-umbian di dunia ternyata yang paling tertinggi di dunia itu adalah kentang yang diikuti dengan singkong kemudian ubi jalar kemudian setelah itu yams taro dan kokoyam di dunia singkong atau klasifikasi ilmiahnya adalah manihot esculenta keras atau manihot utilistima punya arti penting dibandingkan umbi lain ini adalah singkong itu singkong dia berasal dari Amerika Selatan atau Nigeria merupakan sumber karbohidrat tapi dia rendah protein ini adalah anatomi dari singkong dimana singkong tersebut ada kulitnya atau disebut dengan lapisan peridermis kemudian lagi ada lapisan kortex setelah peridermis kemudian lagi ada lapisan medula dagingnya ini adalah lingkaran pembulu kemudian ada seretnya itu ada palaren kimalumbungnya dan yang akarnya ini namanya adalah ikatan pembulu jadi ada bagian-bagian dari singkong tersebut untuk jenisnya singkong itu ada yang pahit dan ada yang manis yang pahit ini berarti dia dia mengandung HCL yang cukup tinggi jadi istilah lainnya adalah singkong beracun kemudian kalau yang manis ini dia mengandung karbohidrat yang tinggi dengan glukosanya nah ini singkong yang pahit itu akibat adanya kandungan cyanida yang sifatnya intoxikasi atau akan menyebabkan keracunan gondok dan ataxia ini adalah penggolongan cyanida ada empat penggolongan yaitu yang tidak beracun sedikit beracun beracun dan sangat beracun yang dilihat dari berapa kandungan cyanida per kilonya jadi dia tidak beracun apabila kandungan cyanida pada singkong per kilonya tidak melebihi 50 mg per kilo sedangkan dia masuk sedikit beracun apabila dia memiliki kandungan 50-80 mg per kilo dikategorikan beracun apabila mengandung cyanidanya 480-100 mg per kilo dan dikatakan sangat beracun apabila dia mengandung cyanida atau singkong itu mengandung lebih dari 100 mg per kilo dikatakan dia sangat beracun dan apabila di kandungan singkong tersebut mengandung cyanidanya lebih dari beli ini 1 kg singkong ternyata di dalam 1 kg singkong itu terdapat cyanidanya 1 gram berarti dia masuk di dalam kategori sangat beracun kalau yang beracun saja dia tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi apalagi yang sangat beracun seperti kejadian atau kasus Myrna kemarin yang dia keracunan cyanida mengkonsumsi kopi Vietnam dimana ternyata di kopi Vietnam tersebut mengandung 3 gram per cup atau per gelas dari kopi Vietnam tersebut sehingga otomatis si Myrna itu akan tewas di tempat karena dikategorikan sangat beracun saja apabila cyanida itu mengandung per kilo bahannya lebih dari 100 mg ubi kayu memiliki pemanfaatannya sangat banyak sekali yaitu di pangan untuk pangan itu biasanya dia digoreng atau direbus dibuat menjadi tape bikin kerupuk getuk gaplek tepung tepung gaplek dan tapioca gaplek ini maksudnya adalah apa sih namanya ubi kayu yang telah dikeringkan tepung gaplek itu adalah ubi kayu yang telah dikeringkan kemudian digiling diayang menjadi suatu butiran halus tepung gaplek atau tepung singkong itu berbeda dengan tapioca kalau tepung singkong itu seluruh umbi-umbian dikeringkan kemudian digiling diayang senang kalau tapioca itu berasal dari sari pati ubi kayu tersebut kemudian pemanfaatan kedua untuk pakan dan untuk biofull biofull itu sebagai biosolar umbi-umbian yang kedua itu adalah ubi jalar atau iklasifikasi ilmiahnya adalah ipomea batatas jadi sangat beraneka ragam sekali ubi jalar tersebut dia di negara negara lain terkenal sebagai nama lainnya itu adalah sweet potato karena rasanya yang manis dapat dilihat di gambar bahwa ubi jalar tersebut ada beraneka ragam jenis sesuai dengan warnanya ternyata kandungan pigmentnya di ubi jalar tersebut sangat tinggi sekali sehingga sangat baik untuk kesehatan karena pigment itu sangat terhubungannya dengan pangan fungsional contohnya seperti warna ungu warna ungu ini karena adanya kandungan anthocyanin anthocyanin itu sangat diperlukan atau sangat baik untuk kesehatan tubuh kita kemudian yang ores ini karena adanya kandungan beta carotene yang cukup tinggi ini adalah bentuk dari anatomi ubi jalar ini ada akarnya kemudian disini adalah peridermis kambiumnya kortexnya ini adalah anatomi dari ubi jalar itu ubi jalar pertama kali dikenal di China ini adalah macam-macam ubi jalar dimana komposisi kimianya berbeda-beda tergantung dari jenis umur keadaan tumbuh serta tingkat kematangannya klasifikasinya berdasarkan dari warnanya ada yang warna orense warna merah warna ungu ada lagi yang sekarang yang terkenal itu ubi jalar madu atau cilembu yang orense ini karena mengandung beta carotene yang ungu ini mengandung anthocyanin dan penggunaannya untuk kuliner pangan makanan kemudian kalau ada juga non-kuliner sebagai daip pakan keramik dan lain-lain nah kelebihan dari ubi jalar tersebut adalah dia mengandung oligosaccharida flatulens dan juga apabila dilakukan modifikasi oligosaccharida tersebut akan menjadi suatu polisaccharida yang kompleks dari yang dari yang sederhana menjadi kompleks sehingga akan menghasilkan serat yang cukup tinggi oligosaccharida di ubi jalar ini khususnya dia memiliki oligosaccharida flatulens yaitu ada stachiosa ada ravinosa dan ada verbacosa dan stachiosa ravinosa dan verbacosa tersebut tidak dapat di pecah menjadi lebih sederhana di dalam tubuh karena di dalam tubuh itu tidak terdapat enzim galactosidase sehingga apabila kita mengkonsumsi ubi jalar itu efeknya apa sih bagi kesehatan seperti buang-buang angin itu kembung karena adanya kandungan oligosaccharida flatulens yang tidak dapat tercena di dalam tubuh karena di dalam tubuh itu tidak terdapat enzim galactosidase yang ketiga itu adalah talas talas itu klasifikasi ilmiahnya adalah kolocasia esculenta sama seperti bahan-bahan lainnya kandungan gizinya tergantung dari komposisi tergantung dari varietas iklim kesuburan tanah dan umur panennya ini adalah talas talas yang kita kenal itu adalah talas bogor ini adalah talas sutra seperti ini talas ketan seperti ini dan talas bentul seperti ini dia untuk talas mengandung pati mudah dicernanya 18,2% dan mengandung gula produksinya sebanyak 1,42% dan warna yang mempengaruhi dari talas tersebut karena adanya kandungan pigment karatoneoid dan antosianin tapi tidak terlalu tinggi sehingga warnanya tidak terlalu mencolok senyawa kimia pada produk sekunder proses metabolisme dari talas tersebut adanya golong alkaloid glikosida saponin resin gula dan asam organik di dalam talas tersebut juga mengandung kristal kalsium oksala yang akan mengakibatkan gatal-gatal kristal kalsium oksala tersebut dapat dilihat di sifat fisik talas tersebut yang mengandung getahnya getahnya tersebut dapat dihilangkan dengan cara pencucian perebusan dan pengukusan talas tersebut digunakan untuk pangan dan pakan tersebut tersebut